Hasil penyisiran yang dilakukan tim Gegana Polda Metro Jaya dan ratusan petugas gabungan TNI Polri di beberapa titik lokasi ledakan bom ditemukan sejumlah bahan peledak atau bom aktif di dua jasad yang diduga kuat pelaku pengeboman di pos polisi Sarina. Bom masih aktif melekat di tubuh keduanya. Pacar ledakan dan aksi baku tembak antara polisi dengan sejumlah orang yang diduga teroris, tim Gegana Polda Metro Jaya langsung menyisir lokasi kejadian kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dari hasil penyisiran, tim Gegana menemukan bahan peledak atau diduga bom aktif yang masih melekat di tubuh pelaku. Tim Gegana berusaha mengevakuasi bom. Satu buah bom dievakuasi dari tubuh pelaku. Diduga masih ada satu bom lagi yang masih ada di tubuh jasad pelaku. Tim Densus 88 siang tadi juga sempat menyisir lokasi di salah satu gedung di Sarina yang diduga terjadi aksi penyanderaan pelaku teror. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.